Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa mengantisipasi gejolak harga barang pokok di pasaran menjelang bulan Ramadan 1440 Hijri ya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bekerja sama dengan Perum Bulog dan Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten Biren menggelar pasar murah di halaman kantor camat Kecamatan Pesangan Kabupaten Biren Aceh Pada pasar murah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Pesangan tersebut petugas Dinas Perdagangan Aceh menyediakan 5 item barang pokok diantaranya beras, tepung terigu, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir Sembako yang disediakan tersebut masing-masing subsidi sebesar Rp3.000 per kilogramnya Sementara untuk telur ayam disubsidi Rp200 per butir Di pasar murah tersebut masyarakat hanya dibolehkan membeli maksimal 10 kilogram beras 4 liter minyak goreng, 4 kilogram gula, 4 kilogram tepung terigu, dan 1 papan telur ayam ras Hal ini dilakukan untuk memenuhi stok dan barang yang disediakan petugas untuk warga miskin Menurut Sumai Nudin, staf Bina Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Provinsi Aceh Pasar murah ini sengaja digelar untuk mengantispa silonjakan harga sembako menjelang bulan suci ramadhan yang tinggal menghitung hari Sumai Nudin mengatakan, untuk Kabupaten Biren petugas akan mengadakan pasar murah tersebut sebanyak 4 kali dengan jadwal dan lokas yang berbeda Di sini kita menyiapkan untuk masyarakat ada subsidinya Jadi di sini ada telur, ada tepung, ada minyak, juga beras, itu semua menyiapkan subsidi, rata-rata Rp3.000 sampai Rp3.500 Dari Biren, Kontributor Aceh TV melaporkan